Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat orang Lembang Saya sekarang ada di kebun jeruk Di Lembang ada kebun jeruk dekopon Lihat Kita pengen tahu nih Siapa pemiliknya Siapa yang punya jeruk-jeruk yang luar biasa ini Penasaran kan? Kita cari orangnya Siapa nih? Ikut terus channel Orang Lembang Jangan lupa like, subscribe, dan share Ya Sip Ya Ini yang punyanya Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini beliau adalah pak Jajah Pemilik kebun dekopon agama Kita ngembrol-ngembrol ya pak ya Sila Jepang. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dibudidaya di kita. Ini salah satunya adalah berada di saya ini. Ini belum lama, ini baru sekitar tahun keempat. Oh tahun keempat. Kemudian ketika saya dapat informasi ada berhasil tentang pembudidayaan Jepang, kita berusaha ikut membantu juga dalam pengembangan ini untuk menanamnya. Oh beli, beli. Dulu itu masih mahal, harga Rp 150 ribu. Seukuran berapa? Seukuran dalam 60 cm ada. Oh Rp 150 ribu. Oh Rp 150 ribu. Ada berapa pohon Pak? Ini sekitar 60 pohon. 60 pohon dari Jepang. Bedanya dengan jeruk lain, jeruk lokal Pak? Antara Dekopon dan jeruk medan, jeruk garut. Ini punya ciri khas sendiri yaitu dimana dia punya putih. Oh jadi di atasnya kayak gini Pak ya? Nah ini. Ini kiranya seperti ini dan ini bentuknya besar. Dulu kita punya yang semacam ini atau jeruk garut. Tapi ini beda dengan dalam atasnya. Dia kecil aja, rincok. Ini besar, kemudian kulitnya juga kasar ya. Dan aslinya ini tidak berbiji. Oh tidak berbiji. Jadi non biji. tanpa biji bisa langsung dihuapkan. Terus kandungan airnya sangat dominan sekali. Sehingga bobot sebesar ini tuh 4 on sampai gitu. Oh. Bahkan kalau yang terbesar itu 1 kilo. 1 kilo, 1 biji. Kandungan airnya sangat tinggi gitu di dalamnya. Iya, iya, iya. Cepat memang ngucrak gitu. Iya, ngucrak, ngucrak. Ini kalau harga pasaran berapa Pak? Harga pasarannya memang kalau lihat di mall-mall itu di atas 100. Di atas 100. Ya, di atas 100. Kemudian kalau di bandar itu 80. Kalau di kebun itu variasi. mulai daripada 55.000 sampai 75.000. Tuh, di kebunya saja sudah 50.000. Berarti bisa dikatakan ini jeruk mewah gitu. Kalau rasanya sendiri Pak manis gitu? Kalau rasanya memang kalau biangnya, induknya dari Jepang itu manis saja. Tapi di kita itu ditanam, muncul ada rasa asam. Jadi rasanya khas sendiri ya itu jadi seger gitu. Jadi manis asam. Nah, ketika saya berusaha untuk memaniskan semua gitu. Memang asam selalu ada. Dan ini kelebihan jeruk ini. Kalau disimpan, dia kulitnya sampai mengerut gitu. Jadi di peram. Kalau di peram, dia akan rasa manisnya akan jadi makin tinggi. Asamnya berkurang. Jadi dipoyom gitu? Dipoyom. Amis dipetik, dipoyom, dibiarkan malah jadi makin manis. Kalau ini Pak nih perawatan. Beda nggak dengan induk lokal? Ini lebih sulit? Karena ini jeruk luar negeri lah gitu ya. Kita mungkin karena perbedaan suhu, tanah dan sebagainya gimana? Rumit nggak Pak? Sebenarnya pada umumnya sama dengan jeruk yang lain. Hanya kelebihan ini yang harus kita... Kelebihnya dari jeruk poin ini kita harus melebihkan waktu, melewakan waktu untuk bersama dengan dia gitu. Karena sensitif. Ini sensitif buah ini. Misalkan saja. Buah ini kena silang dari lokal atau dari jeruk lain yang berbiji. Maka dia akan jadi berbiji. Oh. Kemudian dia jadi tidak tahan buahnya. Tentang carang penyakit. Setiap saya cek yang ada di saya ini. Lalu dia ada busuk atau ada cacap atau ada kelainan. Itu ketika dibuka dia ada bijinya. Hmm. Jadi ada bijinya. Berarti harus murni tidak boleh disilang-silang ya Pak? Iya. Oh gitu. Terus kedua anak harus lebih banyak kebersamaan antara kita dan si pemilik tersebut. Ternyata semistrinya. Kalau obat itu sama seperti itu. Kalau obat itu sama. Mungkin tanah juga berpengaruh ya Pak? Ini kan kita di lembang nih. Di lembang itu identik. Kalau orang nyebut lembang pasti identik dengan sayuran. Nah tiba-tiba ini nanam jeruk dekopon. Apalagi jeruk dari luar negeri. Apakah itu kita tanah, lokasi, cuaca itu ikut berpengaruh terhadap rasa dan pertumbuhan? Ya. Memang ini dekopon ada persyaratan yang dimana ada DPR ketinggian. Ketinggian tanahnya itu kurang lebih dari 700 ke atas. Kita mungkin ada 800an ya? Di sini itu 1200. Wah, 1000 malah. Di atas 1000. Jadi untung bisa tumbuh juga ya? Ya. Harusnya 700 ini malah ditanam di atas 1000. Minimal 700. Oh minimal 700. Jadi ke atas nggak masalah. Bukan tidak tumbuh di bawah 700 CPM. Ya tetap tumbuh tapi kualitas buah jadi mengecil. Oh. Karena kandungan airnya mungkin berkurang. Nah gitu karena panas juga. Ya ya ya. Ini Bapak ngejualnya kemana aja Pak? Nah untuk masalah penjualan selama ini masih orang yang datang kesini. Ada bandar, ada musyarakat. Ya ada kawan-kawan saya. Teruslah aja belum ada channel yang menerima ke supermarket gitu. Ya gitu. Belum ada yang datang kesini. Bapak ngejual ini nggak anakannya gitu steaknya? Ada bibitnya ada 40 atau 50 cm lah. 50 cm lah seginian lah. 50 cm. Itu udah siap tanam. Dan kalau udah ditanam mulai berbuah itu berapa lama kira-kira? Eh tergantung daripada perawatan tersebut. Oh tergantung. Jadi sebenarnya kalau mau mengejar buah saja dalam 6 bulan bisa dia berbunga. Hmm gitu. Dalam setahun dia bisa didamati. Tapi kalau kita mau mengejar tanam buah pohonnya yang besar dulu. Tandar dulu pohonnya waktu sekitar 2 tahun. Jadi tergantung kita maunya apa? Kalau untuk produksi ya mungkin sebaiknya adalah disimpan 2 tahun dulu. Oh pertumbuhan dulu. Tumbuhnya dulu besar. Kalau ini berat gitu. Oh ini pohon ini udah berapa tahun Pak? Ini 3 tahun. Hmm 3 tahun. 3 tahun. Kalau lihat bentuknya Pemirsa ini 1 kg itu bisa 2 mungkin ya. 2 gini nih. Iya. Dan ini di kebunnya itu bisa 50 ribu 70 ribu. Kalau di supermarket mungkin bisa di atas 100 ya Pak ya. Iya. Mahal juga. Ini peluang bisnis buat kita sebenarnya. Kalau anda-anda yang punya lahan nganggur daripada nganggur. Mendingan coba ditanami pohon-pohon yang emang punya nilai ekonomis tinggi. Salah satunya dekopon yang telah dilakukan oleh Pak Jajang. Selain tanaman ini Pak, ini ditanami apa lagi Pak? Waktu kecil memang kita ada tanaman sayuran. Iya. Tapi karena sudah besar ini ya kita hanya tanam jeruk saja. Karena sudah tanam, bawahnya sudah kurang sinar matahari. Tidak bisa dicampur sari gitu ya? Iya. Tepang sari. Sekecil saja. Udah gede mah udah. Tertutup. Kalau ada yang mau beli nih Pak, beli bibit, beli langsung jeruknya. Bisa langsung ke sini apa ya? Bisa, bisa. Langsung aja ke kampung babakan Cikole. Bisa ke kampung babakan Cikole. Bisa menghubungi Pak Jajang. Silahkan datang langsung ke sini. Metik sendiri. Makan di sini. Bisa sharing dengan Pak Jajang. Berbagi ilmunya. Bagaimana sih mengembangkan jeruk dekoponnya. Beli bibitnya. Beli buahnya. Ini. Ini salah satu, kalau menurut saya sih, salah satu ekowisata ya. Wisata yang langsung berhubungan dengan alam. Bisa juga anak-anak dibawa bagaimana cara menanam pohon. Kita mengembangkan tanah jadi lebih produktif seperti itu. Oke Pak Jajang, terima kasih atas waktunya. Silahkan buat anda semua yang mau ke sini. Pak Jajang di kampung babakan Cikole. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!